Kalau disini ada pertukangan misalnya, Pak kumpulkan, berapa orang yang menjadi tukang, dikumpulkan, dilatih, dikasih alat, dikasih mesin serut, kan masih itu Pak Gades ya, masih program itu kan, jangan nunggu dana APBN saja, yang gunakan dana APBD, yang penting kita punya data untuk itu. Lanjut teman, yang berikutnya. Fasilitas juga, dan ini agak ragu, maksudnya di timur ini. Ini saya berjalan keluarnya, minta tolong Pak Bukati. Saya ada nomor kali, ini tidak ada setidak nunas, kebetulan dikawetan teman di anggota Dewan. Hampir setiap minggu, anggota Dewan ini jalan-jalan, Pak Bukati. Anggaran itu, yang tidak ada, anggaran untuk, kenten ampunan, kenten anggota Dewan ini, izinnya Pak Bukati. Masyarakat, maksudnya, maksudnya, dikawetan, 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 dikawetan. Berapa miliar ini ke dana, yang dikawetan oleh anggota Dewan ini ke, hasilnya teman-teman api. Bapak tidak ada sempati, kan masyarakat, bukan anggota Dewan. Kampuran takut, selamat anggota Dewan, Bapak Bukati. Bapak Bapak Bupati, ini wang yang dikawetan, asapun itu, maksudnya, 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 dikawetan, 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 dikawetan. Asapunika adalah, mesyumMiKrama, dikawetan, 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 dikawetan. Daging ini patah sekali demikian, seles clarificationnya, pendera unconscious among the ones that look good at. Nah, dikawetan, dikawetan, dikawetan. Dikawetan, istilahnya, kebawetan terjumpa dengan kawetan, Banyarangkan, tapi sekebupaten Gelunggong, sepunika Presiden pacang terrealisasi Sekitar tahun 2020 Nah, sepunika Nasaka Wantan didia menduai kerama Pundiki pacang ngewedana ngadewad-dewad Tanggal 10 Juli tahun 2019 Malik asasi, sepunika Nasaka Wantan didia menduai Sawa A64 Wantan ngemarah langginah Suang-suang 5 juta Dengan dana seperti ini, kau Menurut Presiden Nabi Nantan Menyampaikan Nabi senedados aspirasi masyarakat Tidak Pundika, majang ring Bapak Bupati Ringgalaik hadimangkin Demugi, ring sejarah ring Kedahabrak Pundiki, Presiden Bapak Bupati Ngi Cempunio, napilah Namanya Pundika, ring sejarah ring Tidak ngewedana ngadewad-dewa Ring tanggal 10 Juli tahun 2019 Ini asyik Pundika, turtidak menurut Bapak Bupati, seneng banget Banget yang ditang, lalu pada Oralaman Maksamin, seneng banget Banget yang ditang Ditang, nikki Pian Subak, seteng desa timun Antukan ditang wawu, menikki Ditang, melajah hang Hangun Ditang, jaki wantan, tunasang Sarang Bapak Bupati Ini ring periangan Ditang, seneng Kempun, kampun Antuk Subak, samunika Ring Pura Masjidi, talar ring Pura Ulun Suwi, samunika, tunasang ditang Kewentanan, ini pelinggih-pelinggih Sane, kawantanan ini Sampun Sampun, samunapi Kewentanan, samunintan Bejek, samunika Nika, jaki tunasang ditang, samunapi Ditang, ngerah wantuan-wantuan Kita, katanya Kaping, kalih Ring Pahawangan Antukan ditang wawu, puniki Ditang, nunas, mangle Wentan Sosialisasi, pembinaan-pembinaan Ring Subak, ditang Ring Pertanian, dalar Sapunapi, kewentanan, nge Ditang, tunasang, ring Bapak Bupati Dalar Ring Palemahan Ditang, tunasang, saluran-saluran Ditang, ring Desa Ring Subak, samunika Antukan Makes, sane Rusa, samunika Sapunapi, ditang Jaki, ngayah Ngomajikang, menikah Niki Bang Nuk Bapak Bupati Nginin Ditang, pemadu-pemadu Ini Hal munik Ditang, presidu matur Menang, kilang langgung Atur ditang Ditang, ditang Lungsur Dalam hari ini Ya Tidak akan Ya Menyikapi ini dengan Berlebihan Jadi pertanyaan tadi Nah sebelum lanjut Jadi Tiyang Mengingatkan Kepada Jerobe Desa Di masing-masing Desa Juga Pak Berbekel Tiyang masih ingat pada waktu Tiyang masih mekerame Tiyang pesen Benjangan Tiyang sampun Tiyang dados Tiyang dados Bupati Terliling Semayang Kan Tiyang Menunggai Tiyang Tiyang kan fokus Setelah jadi Bupati Kalau ada Odalan Tolong Dikain Tiyang Ngebos Masih ingat Dijit Yang masih mekerame Pasti Tiyang Dan Tiyang buktikan Kalau Pak Tiyang Tiyang Kalau enggak Termasuk nanti Di Losan Juga Pak Berbekel Tak mau Benda ya Jire Mangku Tiyang sudah bilang Kelosan kan Kalau sudah Ada yang Tiyang pasti datang Makanya sebentar Dijimpen Tiyangkan uang mereka Dia kan sudah Besering Begitu Jadi Tiyang datang Tidak harus Di puncaknya Jangan Pak Berpikir Pak Tiyang Tiyang Tengkel Bukan kepada Kerame Bukan begitu Makanya sering Tiyang dibegitukan Biar keramanya datang Tidak terlalu penting Begitu Yang penting Kata pesaji Yang terinseng Ucapan itu Kepada beliau Nanti kan Pak Bisa nikah Pak Nyoman Dibai cukup Kan diketahui Nah kemudian Terkait dengan Perencanaan destinasi Juga Di Banjarangkan Kemarin Banyak Ya kalau tidak salah Titarung Dan lain sebagainya Itu masuk Nah tolong Dinas Pariwisata Tindak lanjut itu Jangan sebatas SK yang Tiyang buat Pak bertanggung jawab Juga Dinas Pariwisata Ada gak Kemarin kan Sudah diajukan Itu Pariwisata Mana Oke Kan sudah diajukan Kemarin kan Ke Tiyang Tiyang sudah Delangan nih SK perencanaan Sekarang Pak Tolong SK itu Dibuka Ya Apa yang harus Dilakukan perencanaan Berikutnya Jangan sampai SK Itu tinggal SK Sehingga Pada saat yang turun Masyarakat kan selalu Tanya Bapak janji dulu Mau begini Mertiang kan Teninget terus Makanya Dinas terkait Nah nangkep Apa yang disampaikan Itu Jadi Tiyang kan Tinggal merentang Tegaskan ini Tegaskan itu SK sudah Kalau tidak salah Kemarin ada Berapa destinasi Ya Objek-objek Baru yang akan Kita bikin Nah kan sudah ada SK nya Perencanaannya Gimana Jangan sampai Nanti Bapak bilang Lupa Atau lewat Dia seter wisata Oh iya Nadi ya Tolong Mika je bos Di SK itu Dibuka kembali Nah terkait dengan Di Apa namanya DPRD Jadi Dia tidak Menyikapi Nike Bapak Apa yang Bapak Sampaikan tadi Sudah Terekam Dan Beredar Mungkin ada yang Nanyakan Nyen Di mana Itu Ya tapi Saya yakin Bapak sudah Mempunyai Apa namanya Jawaban Kalau didanya Begitu kan Ya karena Memang Aturan Memungkinkan Untuk begitu Bapak Ya apa Ya memang Harus beliau Belangkat Ya sudah Tapi tiang sendiri Ini teman-teman Tahu di OPD Ya tiang Nak kapah Luas Keluar kota Karena tiang Tahu masalah itu Ada disini kok Kalau Tuhan yang ke Jakarta Ketemuan Tuhan yang lain Ketemu dengan Menteri Ketemu dengan Presiden Bukan Ya pengkhianat Bapak kan tahu Kemarin Dengan ketemu Presiden Bersama gubernur Ini bapak-bapak Ini nanti Berapa duit Yang kita dapatkan Bayangkan Kalau saya Prontal Saya fanatik Oh saya ada Disini Saya harus disini Mati Yang mati Itu bukan saya Masyarakat Dan bapak ini Bayangkan Kalau kebudayaan Pusat kebudayaan Bali itu Berdiri Di gelensi Dengan Anggaran Berapa Kemarin Hampir 4, sekian Triliun Apa yang terjadi Yang nikmati Anak cucu kita Dia udah Pensiun Tapi mudah-mudahan Belum pensiun Ya minimal Kalau sudah pensiun Kan Nah disini Dari direktur Didekan Tukang lap kace Ya Jadi Fenomena politik Sekarang pun Ya saya ucapkan Terima kasih Respon masyarakat Luar biasa Saya tidak Berbicara Takut Atau berani Tapi saya berjalan Ya Sesuai dengan Pukksi saya Jadi bupati Urusan fenomena politik Bapak anda usah Ikut mencapur itu Ya biarkan Saya berjalan Tetap Saya ada Di pihak Masyarakat Kita semua Kemudian Komunikasi Tentu Saya juga Kan calin Dengan baik Walaupun mungkin Nanti ada Ria-ria kecil Ya Saya yakin Pada saat Seseorang Kita mengatakan Itu putih Tiba-tiba Kita masih putih Mereka mengatakan Hitam Maka yang Belum ditanyakan Mereka yang Mengatakan hitam Sekali lagi Kalau saya Tetap berjalan Di putih Dulu dia Ngatakan putih Dan sekarang Juga saya Di putih Jalan Tiba-tiba Dia mengatakan Saya hitam Di sana Masyarakat akan Lebih cerdas Akan melihat Itu Oleh sebab itu Mari kita sikapi Positif aja Terjadi perubahan Ritmo politik Yang ada di Kelungkung Dan saya juga Kemarin bertemu Dengan A dan B Saya katakan Saya tidak kemana-mana Itu sikap politik saya Tolong dihargai Jangan ada orang yang Mengkebiri Jadi saya sudah Tegas mengatakan Saya tidak kemana-mana Dan Ini juga di Live Karena setiap Pewartawan pasti nanya Bapak mau kemana Tidak Saya tidak di mana-mana Saya ada di masyarakat Dan nanti Urusan saya kemana Setelah ini Jadi masyarakat juga Dengan cerdas Akan menyikapi Saya juga kemarin Ya terima kasih ya 77% 78% ya Itu Kepercayaan yang luar biasa Yang harus saya jawab Dan kinerja Urusan Pilpres Nanti siapa Pempresidennya Kan sudah jelas ya Kemarin Ya kita terima Pilat juga begitu Urusan Wakil Rakyat Kalau Bapak ada yang Kritisi Mayaknya depan Bapak kalau milih Wakil Rakyat Itu tergantung di Bapak semua Makanya kalau tahu misalnya Ada yang tidak cocok Jangan dipilih Kalau Bapak cocok Bisa mampu aspirasi Pilih Nanti pasti ada yang nanyakan Siapa yang bilang dipilih Sama tidak dipilih Saya kan bilang dipilih Dan tidak dipilih Karena saya tahu ini live Jangan dipresetkan Kadang-kadang saya Gitu ya Kemudian Pak Ada bagus Terkait dengan Acara tiwa-tiwa Jadi Tegaskan 2020 mulai Tapi tolong Perencanaan Yang saya tugaskan tadi Selesaikan dulu Kalau tidak selesai Dan nanti Dinas OPD Yang terkait Untuk menganggalkan Takut Gara-gara Payung hukumnya Tidak jelas Jangan salah-salah saya Saya mengambil tindakan Terhadap Yang membidangi Ya Sekali lagi Tekankan Kajiannya segera Banggi Dinas Budayaan Kemudian saya nyatakan juga Kalimat saya Di program kerja saya adalah Upacara ngaben masal Dan upacara manusia Yatnya Di PC misi saya Dan program kerja saya Tertulis begitu Saya minta PHDI Ya Tolong ini ditangkap Tahun 2020 Mulai Ya Jangan lagi Ada urunan masyarakat Yang mau Acara manusia Yatnya masal Kalau urusan Mepunia Barang seribu rupiah Lima ribu Boleh lah Saya ingin di semua kecamatan itu Diselenggarakan Di Banjarangkan Di Dawan Di Nuse Di Kelungkung Sangat mudah menerjemahkan Program-program kerja saya Kalau Bapak bisa Menyikapi dengan sederhana Tetapi kalau disikapi dengan Bahasa hukum Dengan teori Dengan diskusi Sampai kapanpun Tidak pernah selesai Karena semua program yang saya buat Itu simpel sekali Makanya tipis itu Pak Di periode produk pertama Saya dulu Saya beli tuh Pisi-pisi Walaupun kita ngasih Tebel nih Abung nih Senyidang macem Bingung Nah kalau yang sekarang Sangat mudah Bisa diedarkan loh itu Nah Nanti masalah pun Ya Pada bagus Tetap Kita yang pasti hadir selalu Dari dulu Sudah yang lakukan itu Ya makanya Ketika yang datang Ke masyarakat kemarin Tidak ada lagi istilah Oh ini menjelang pelkada Mere Pak nyaman teke Tidak ada Yang stabil Konsisten Termasuk buka puasa Bersama pun Di semua kampung Yang selalu hadir Dari awal menjabat Ya Kalau ada masyarakat Mengadakan Pih Pak nyaman Mari lakukan pelkada Mari teke Mungkin dia tidak kenal Dan tidak lihat Saya datang Makanya benar juga Dikatakan oleh Bendese Kadang-kadang ampura pak Terwentang masyarakat Diki Pasti itu yang dimaksud Dan Pak orang Terdekat-dekat gitu Terserah lah Ya Kemudian terkait dengan Pak Nengah Suar Mayase Ya itu saya simpel saja Terkait dengan Apa yang Pak sampaikan Bapak buat proposal aja Pak Proposal juga Bapak jangan nanya kemana-mana Langsung ke kantor camat boleh Langsung ke dinas sosial Sosial ya Dinas kebudayaan boleh Standarnya sudah ada Tapi ke dinas Kebudayaan juga begitu Jangan nanti Masyarakat itu Memperbaiki proposal Sampai 5 kali 4 kali itu Jadi pas Terserah proposal itu masuk Harus ada yang tugas Memperifikasi proposal Apanya yang salah Administrasinya Jangan bagian A Masuk Perbaiki bagian A saja Setor aja Bende seni Kan begitu kan Setor lagi Yang lain lagi ngatakan Ini salah Bende setor Tangkuduri Tidak cair Alasannya Terlambat Bener gak? Saya udah tau Penyakitnya itu Makanya Mau ngomong apa lagi Ya makanya Apa yang mbak Sampaikan ke Tiang sudah tau Arahnya Kesini 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 Karena semua lini Dia yang masuki Lain kalau tiang Gak tau menau Soal itu Ya kemungkinan bisa Kemudian saluran Saluran dan lain sebagainya Nanti kita Bentar isir pak ya Saya gak jawab Nika Ya kalau jawab satu-satu Silahkan dinas tangani Tidak begitu Saya Tapi saya tau Dana kita terbatas Maka kita harus Mempunyai skala prioritas Untuk menangani Nika Ya panengah Jadi Nika Nanti lebih lanjut Bapak bisa Komunikasi dengan tiang Langsung ke Rumah dinas Kan uning rumah dinas Ya nanti kopi Ada disana Mau Kopi Kopi Itu brok Macem-macem ada disana Gitu kan Ya kita ngobrol-ngobrol pak Bendese Perbekal Tiang buka pintu pak Untuk komunikasi Jangan bapak ragu Apalagi pak berpikir Yang undang bupati Yang ribet Kemarin teman-teman Di tingan itu Waktu odalan Mere tingan Mere tingan Oh iya Kan ingat kan Waktu odalan itu Di utara itu Mau undang saya itu Ribet sekali Mau nyiapkan gini Wih Saya bener-bener gitu Undang bupati Ribet saja Cukup Siapkan saya pintu masuk Kemudian siapkan Saya tempat duduk Tidak perlu tikar Bukan pencitraan Ya Jangan bikinin Menyiapkan ini Menyiapkan itu Nah kalau ada B siap Kanggu masih Jadi biasa aja Bangnya Jadi jangan Karena zaman sekarang Bupati sudah Tidak seperti zaman dulu Kalau zaman dulu itu Jadi perbekel aja Udah Dikdik tangka Ya sekarang Bupati kan beda Semakin Nyuluk suk Kesong-song Goa Bupati ini Demen Bermasarakat ini Karena memang Sudah terjadi Perubahan paradigma Leadership sekarang itu Sudah menjadi pelayan Kan gitu Ada lagi Bagi dua orang silahkan Nari tepangan Kadimangkin Taler Ati tiang Matur Suk semua banget Duaning Menarapan Antuk Pak Bupati Seni Sampun Preside Ngoda Lawu Sani kebos Program-program Ring Kabupaten Kelungkung Seni Sampun Kemargian Rikanjakan Sedang Kemargian Taler Sani Jagi Kemargian Sampun Sampun Keunggahan IPM Sani Ngemulihang 70,90% Sampun Dalar Bunike Becik Nih Niki Nyinahyang Pak Bupati Bunike Pinake Bu Astiti Kepekan Melijaja Bupati Sani Sekan Lampis aja Nah Citiang Wasna Titiang Inyoman Merjaya Pinake Bendese Adat Kuripan Tengah Nganuti Namohan Titiang Pasti Sampun Mejantan Ring Sejroning Trihite Kerana Kapertama Ring Pawongan Aturan Titiang Irike Ring Jagat Kuripan Tengah Wintan Kebawas Gua Jepang Wawu Sampun Pinake Ikon Ring Napi Wastane Wates Kabupaten Sani Sisi Kauk Wintan Tusan Wintan Ring Gua Jepang Bileh Wawu Sampun Napi Wastane Piragi Titiang Bapak Bupati Jagi Nga Wintanan Festival Gua Jepang Niki Mejantan Pisang Nah Ikatan Titiang Raris Mangdane Keraman Titiang Boleh Bapak Bupati Ngererah Kekaryan Napi Dados Napi Keangkat Perkeraman Titiang Ngerike Nangun Kiosk Pak Kekaryan Di Kekaryan Dua ini bapak pindah ke tokoh Reng Klungkung Bilih-bilih Reng Nusantara Bapak Sampun Kelotah Reng Ekonomi Dwi Reng Tungnasang Citiang Pemargi Sani Kaping Kalih Among Citiang Reng Sidroning Parahyangan Parahyangan Reng Disupak Ramah Citiang Pemucuk Reng Pura Pusat Sukului Kebos Duk bapak ngewintanang Bedah Desa Boleh telah tedun tangkil Reng Reng Ajang Pemedar Kedipunike kewintanannya ini Kirang Langkung Wintan Sekat Meter Kedipunike Jadi kewangun Sandi Lampengabehnya ini Selanjutnya ini Sani Kaping Tiga Sani Unia Yang Titiang Reng Bapak Upati Indik Pura Ulun Sui Sumpah Magena Reng Sisi Kau Bingin Agang Reng Tukar Bubuh Duk dumun telat bapak Koleh Mereke Titiang Bapak Uniki Mesantelan Sarang Dane Jere Mangku Reng Sisi Kalir Kangin Pura Punike Sampun Meriping Pisang Nabilih-bilih Manda Nenten Dados Nabi Wasane Sampai Rao Reng Pangku Hane penyengkar Punike Runtuh Dunah Seng Titiang Reng Pak Upati Magena Wintan Sane Nampenin Benyang Pungkur Risi Jeraunin Titiang Jagi ngewintanang Nabi Wasane Proposal Kedisi Mangdane Menjantan Sane Kaping Pak Pak Upati Punike Titiang Setinut Reng Program Pak Upati Mangde Kewentanan Jagati Asri Kedipunike Boleh Titiang Radis Mepulangan Sarang Pak Mekal Mangdane Reng Singgihan God Punike Mangdane Pasidak Ketutup Nyujur Wintan BPMD Reng Sari Merta Kedipunike Mangdane Asri Nike tutup Reng Singgihan Nne Jagingin Nabi Wasane Potpot Mangdane Wintan Sekade Ekon Reng Dawan Nabi Sekade Kena Wasane Sabu Nabi 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 Sekar Mangdane Sida Nukung Ekonomi Teler Jawa Sering Punike Jagat Dwi Mangdane Asri Yang Menggarisbawahi Sebuah Keberhasilan Bapak Di bidang Menatap Pasar Tetapi Pada Akhirnya Nanti Juga Akan Saya Sampaikan Hal lain Terkait Dengan Hal itu Dimana Kami Akan Wali Dari Pasar Di Semarapura Yang Sudah Pertata Dengan Baik Cantik Higienis Sehingga Aktivitas Pasar Di Situ Cukup Menarik Untuk Melakukan Katakanlah Jual-beli Antara Pedagang Dan Pembeli Dan Bahkan Tidak Sedikit Masyarakat Semarapura Khususnya Yang Menjadikan Pasar Itu Sebagai Darah Wisata Ayo Melalui Ke Pasar Yuk Itu Kata-kata Mereka Nah Itu Di Wilayah Semarapura Di Kota Bagaimana Dengan Pasar Di Desa Bapak Bupati Tadi Sudah Menjelaskan Secara Singkat Di Wilayah Kecamatan Banyarangkan Yang Ada 13 Desa Hanya Saja Bapak Tadi Menyebutkan Di Beberapa Desa Sudah Ada Pasar Bahkan Bapak Menggarisbawai Pula Agar Penataannya Lebih Ditingkatkan Lagi Lalu Apakah Dari 13 Desa Yang Ada Di Wilayah Kecamatan Banyarangkan Itu Apa Memang Disitu Disitu Saja Yang Dibangun Pengembangan Potensi Pasar Desa Karena Menurut Saya Jika Itu Memang Secara Berkelanjutan Juga Ada Di Masing Masing Desa Itu Juga Salah Satu Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat Pak Dan Bagaimana Kebijakan Itu Dilakukan Itu Yang Pertama Yang Kedua Sebenarnya Saya Ada Rancangan Pertanyaan Tapi Karena Bapak Tadi Sudah Menjawab Secara Langsung Saya Tidak Akan Bertanya Lagi Karena Bapak Mengatakan Saya Ada Dimana Mana Tidak Ada Disini Tidak Ada Disitu Karena Betul Selama Bapak Menjadi Bupati Bapak Adalah Milik Masyarakat Kelungkung Nah Lalu Yang Berikut Saya Ingin Kepotensi Pariwisata Saya Ingin Menyinggung Pernah Saya Berbicara Dengan Bupati Hartawan Mataram Tempo Dulu Waktu Beliau Masih Menjadi Bupati Beliau Pernah Mengatakan Setelah Nusa 2 Melalui Seketo 71 Berkembang Kelungkung Karena Saya Diketahui Dari Kelungkung Kelungkung Nanti Akan Bangkit Ring Dijoni Kebakan Nusa Pendidak Pada Saatnya Anda Tunggu Dan Nampaknya Bapak Bupati Telah Memiliki Ancang Ancang Untuk Situ Karena Menurut Persi Pak Hartawan Mataram Bahkan Nusa Pendidak Potensinya Lebih Besar Katanya Bisa Ditata Dikembangkan Seperti Nusa 2 Disitu Ada Potensi Laut Yang cukup Menarik Inlah Dan Itu Menjadi Daya Tarik Para Wisatawan Dan Bagaimana Ancang Ancang Itu Dilakukan Dan Jelas Pemikiran Pemikiran Benak Bapak Bupati Apalagi Bapak Bupati Yang Notabene Berasal Dari Wilayah Nusa Penidak Tetapi Jangan Juga Lupa Maaf Ketika Potensi Pariwisata Berkembang Karena Diikutannya Memang Tidak Sedikit Juga Akan Bermunculan Berbagai Masalah Seperti Misalnya Narkoba Dan Sebagainya Dan Tadi Bapak Menyinggung Tentang Parah Hal Itu Juga Hal Yang Sangat Penting Tapi Bagaimana Itu Percepatan Itu Bisa Dilakukan Sehingga Masing-masing Desa Juga Sudah Memiliki Batasan Batasan Untuk Melakukan Antisipasi Pendidakan Menginformasikan Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Berbagai Masalah-masalah Yang Barangkali Menjadi Salah Satu Hamatan Membangun Potensi Wilayah Kabupaten Kelukung Sekali Lagi Kalau Apa Yang Saya Sampaikan Barangkali Kurang Berkenan Mohon Dimahas Terima kasih Satu Setengah Meliar Satu Setengah Meliar Nanti Tolong Lebih Lanjut Di Dinas PU Itu Dana DAK Mudah-mudahan Nanti Bisa Bermanfaat Dan Diawasi Dengan Baik Kemudian Pak Nyoman Merjaya Jadi Saya Sudah Sering Ngobrol Sama Beliau Ini Termasuk Kemarin Waktu Susah Saya Ungkapkan Pokoknya Dengan Teman-teman Ini Sudah Terbiasa Jadi Saya Titip Bapak Singgung PKK Pemberdayaan Masyarakat Desa Itu Dengan PKK Itu Merupakan Basis Jadi Tolong Di Desa-desa PKK Ini Menjadi Perhatian Jadi Jangan Dipelesetkan PKK Persatuan Kambang Kebaya Ada Macem-macem Karena PKK Ini Pemberdayaan Keluarga Yang Harus Dan Wajib Kita Lakukan Jangan Dianggap Sepeli Tentang PKK Ini Karena Kalau PKK Di keluarga Sudah Bagus Semua Maka Kita Membangun Kekan Jauh Lebih Mudah Dan Ini Kewajiban Perpres Tentang PKK Sekarang Pepres 91 Itu Pepres Jangan Sampai Pemberdayaan Diabaikan Nah Kemudian Terkait Dengan Goa Jepang Boleh Ada Bidikan Kiosk Nah Rancangan Kita Apa Gini Kan Di Timur Itu Ada Goa Kan Itu Sebenarnya Kita Menggunakan Karena Tidak Termasuk Cagar Budaya Yang Di Timur Itu Kita Menggunakan Sebagai Tempat Jualan Pak Nah Cuma Selama Ini Nah Kita Siapkan Anggaran Nah Bahasa Dari BBCP Kan Itu Kan Agak Susah Dissentuh Yang Maunya Simple Aja Berpikir Di Pinggir Gua Jepang Itu Kita Mau Buatkan Biar Bandingkan Longsor Begitu Kan Kita Buatkan Relief Kan Begitu Ternyata Tidak Boleh Katanya Kedalam Pun Tidak Boleh Disentuh Terus Diapain Nah Makanya Yang Ketang Undang Lagi BBCP Dan Libatkan Mereka Sehingga Mereka Ikut Dalam Perencanaan Itu Kalau Dibiarkan Seperti itu Dia Yakin Pak Tidak Akan Ada Orang Berkunjung Dia Maunya Sedikit Kita Bermain Di Permak Di Dalamnya Lata Lampunya Lantainya Diperbaiki Tapi Tetap Mengarah Pada Cagar Budaya Sekarang Yang Kita Perbaikan Mau Di Atasnya Dibuatkan Got Tulisan Goa Jepang Kemudian Minas Yang Menangan Niki Ya Tolong Yang Perteng Rasa Memiliki Pesajir Tadi Misalnya Di Ya Di Goa Jepang Sekarang Aja Anak Muda Tapi Kemarin Habis Kita Perbaiki Sudah Rumput Saya Suruh Tanam Bunga Bunga Saja Tidak Ada Yang Rawat Mati Tinggal Pot Jadi Tolong Buatkan Pot Bunga Pot Yang Masih Bunganya Ilang Yang Masih Bunga Padang Itu Makanya Inilah Kita Di Kabupaten Sering Sekali Kita Mudah Untuk Membuat Sama Dengan Pasar Sekarang Pasar Pasar Yang Kita Buat Torong Dinas Kooperasi Terutama Yang Baru Yang Di Panglap Paduk Kandek Itu Pasarnya Di Tengok Sebengang Kembali Itu Masalah Tanah Katanya Manya Sekalian Yang Jawab Tadi Terkait Dengan Pasar Jadi Pasar Semua Desa Kalau Sudah Siap Bawang Pasar Kita Buat Pasar Kok Kemarin Ditingan Mau Dibawakan Tanah Tidak Siap Sampai Kemarin Gagal Satu Ya Tahun 2018 Gagal Satu Paling Bepi Satu Meliar Kijaben Nah Ada Tempat Nah Karena Kalau Perbekel Kalau Ingin Membangun Pasar Siapkan Dulu Tanah Ya Untuk Membangun Ekonomi Desanya Nah Setelah Ada Pasar Tolong Dikembangkan Dengan Baik Di Bakas Yang Lihat Belum Berkembang Maksimal Pasarnya Pak Bakas Ya Di Bakas Tolong Dibangun Dengan Baik Dinyalian Itu Sengolnya Dulu Kan Waktu Di Luar Kelihatan Ramai Sekarang Di Atas Kan Agak Sedikit Nah Kalau Bangun Kurang Perbaiki Apanya Mau Ditata Dengan Baik Pakai Darah Desa Sejalah Ya Pakai Darah Desa Sehingga Nanti Pasar Berfungsi Dibandingkan Wuk Lagi Kan Itu Satu Meliar Berapa Kemarin 1,3 Ya Ya Lumayan Kan Jadi Baki APBD Dulu Kan Satu Tahun Itu Mendirikan Satu Pasar Bahasanya Gunakan Dari Pusat Pak Saya Katakan Pakai APBD Karena Pied Kita Naik Kemarin Lima Pasar Berapa Meliar Itu Nah Pasar Semarapuro Juga Itu Kan Indah Sekarang Jadi Pasar Semarapuro Juga Indah Sekarang Itu Tidak Terlepas Dari Mimpi Kita Kita Keluar Kita Melihat Wih Dia Luong Sajian Yang Selalu Katakan Teman-teman Ambul Tinggal Luong Di Luar Gaya Jumah Pas Yang Keluar Kan Gampang Kan Makanya Sekarang Pasar Semarapuro Itu Selah Selesai Nanti Pak Eskalator Nah Nanti Yang Belum Pernah Naik Eskalator Kesana Nanti Kalau Sudah Diresemikan Sudah Ada Pemenangnya Itu Pak Agung Ya Gagal lagi Ya Ya ampun Tender Ketiga Nanti Yang Yang Kedua Gagal Apa Masalahnya Ya Coba 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 Gimana Tuh Enggak Ini lain Pak Ini gak Pecat Disayang Ini Pak Diulang Lagi Jadi begini Kan Kadang-kadang Masyarakat Kalau saya marah Masyarakat Ngomborin Pecatin Pak Gitu Gak Baik Pak Gitu Ya Jadi begini Saya bisa Menempatkan Kata-kata Kapan saya Marah Kata saya Bisa Memahami Karena begini Apa yang terjadi Di kelungkung Saya salahkan Masyarakat Kelungkung Contoh Pak Kudang Pipis Tengah Pusat Yang mengalih Ke pusat Tengah PPC Yang berharap Masyarakat kita Yang borong Yang ngambil Itu orang luar Pak Kenapa Masyarakat Kelungkung Sehingga Ada bani Sehingga Duit yang kita Dapat Lari Dia keluar Pak Apakah Konsep Pembangunan Dari Oleh Untuk Berjalan Lepas Pak Makanya Saya minta Masyarakat Kelungkung Kalau merasa Diri hebat Punya uang Bikin Bendera Jadi Pemborong Sekarang Pemborong Di Kelungkung Kalau saya Dengar Karena ada Palak-palaan Saya jamin Tidak ada yang Malak Pemborong Di Kelungkung Ayo Ambil Saya tantang Masyarakat Kelungkung Jangan Bisa Protes Saja Ya Makanya Apa yang Terjadi Kelungkung Di Pembangunan Ini Peran Masyarakat Penting Ya Saya Jadi Bupati Kalau Waktu Saya marah Sama OPD Saya Sendiri Ada Tempatnya Saya Marah Tapi Kalau Saya Bela Saya Bela Abis Termasuk Berbekal Bapak Kalau Saya Bela Bela Mak Makanya Bapak Dengan Ragu-ragu Sekarang Kerja Kan Nah Sekait Dengan Tender Gagal Kemarin Dindusa Penidak Juga Begitu Kan Berapa Duit Dindusa Penidak Seharusnya Jalan Dindusa Penidak Sudah Selesai Pak Apa Yang Terjadi Pemborong Blur Sehingga Kemarin Mau Boleh Kayu Dia Kita Blacklist Dia Itu PPK Langsung Blacklist Saya Tidak Main-main Sekali Saya Ngomong Bener Saya Blacklist Kan Tiga Berapa Menara Ya Tiga Kan Blacklist Kemarin Tiga 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 Tidak Dua Yang Dijalan Dindusa Penide Ketiganya Kan Ketiganya Blacklist Pak Tapi Sayang Yang Kita Blacklist Itu Orang Kita Sendiri Dari Kelunggung Nah Saya Ngomong Apa Ini Mari Kita Perbaiki Pak Kualitas Kita Di Kelunggung Ini Ya Perbaiki Peluang Banyak Pak Bayangkan Proyek Pisek Berapa Meliar Itu Di Kelunggung Itu Laris Keluar Anak Uli Kalimantan Maketang Anak Uli Sumatera Overhead Margin Itu Ya Udah Hilang Semua Kan Gitu Makanya Ngiring Bapak Bapak Kalau punya Kemampuan Punya Saudara Yang Mau Jadi Pemborong Ayo Pak Anak Muda Ini Saya Tantang Sekolah Di Teknik Gaya Pendire Itu Pendire Bapak Putir Ya Bikin Saya Tantang Semua Teman-teman Masyarakat Menyarankan Mau Ngambil Proyek Yuk Ambil Itu Ya Karena Sekarang Pekerjaan Kita Diambil Orang Luar Gagal Nusa Penidak Berapa Kali Kita Anggarkan Di Bukit Terletabis Itu Sapi Pindu Gagal Masyarakat Disana Bisa Nyalahkan Aja Kapan Bagus Kapan Bagus Padahal Aneh Morong Senyak Nah Saya Buka Sekarang Apa Sebenarnya Masalah Pembangunan Kita Bukan Masalah Duit Saja Sumber Daya Kita Untuk Menangkap Peluang Ini Juga Gak Bisa Kita Sering Sekali Pada Saat Terjadi Persaingan Kita Kalah Di Desa Semua Disalahkan Perbekel Plih Bendese Plih Bupati Plih Padahal Masyarakat Kita Gak Bisa Masyarakat Anak Anak Muda Kita Ajarin Semua Untuk Berkompetisi Untuk Bersaing Untuk Menghadapi Arak Global Agar Jangan Nanti Baru Masuk Supermarket Ribut Padahal Ada Permainan Di Dalamnya Kemudian Terkait Pura Nantilah Lebih Lanjut Kan Semua Sudah Turun Melining Jadi Seperti Itu Jadi Untuk Apa Tadi Nah Kemudian Saya Sampaikan Juga Sekarang Pak Ada Salah Satu Wadah Untuk Mewadahi Kooperasi Yang disebut Dengan Holding Kemarin Waktu Saya Membuat Program Kerja Salah Satu Program Saya Membentuk Holding Company Masih Dan Coba Lihat Di Program Kerja Yang Salah Satunya Holding Company Apa Itu Holding Company Holding Company Konsepnya Kayak Grocer Tapi Dia Posisinya Ada Di Distributor Nah Bayangan Pak Sepanjang Nyanglan Ini Kita Mau Kelungkung Dimenyarangkan Berapa Warung Ada Berapa Toko Ada Berapa Kebutuhan Rinsos Sabun Dan Sebagainya Itu Wadahnya Ada Nanti Makanya Boom Deh Segera Buka Masing-masing Desa Bapak Bergabung Cuma Lemahnya Sekarang Boom Des Tidak Berbadan Hukum Sehingga Boom Des Belum Bisa Masuk Ke Dalam Bagian Daripada Holding Itu Nah Kita Akan Bentuk Dengan Bagar Desk Kooperasi Ya Untuk Bergabung Membuat Wadahnya Itu Sekarang Baru Gabung Kooperasi Konsepnya Simpel Sekali Sama Dengan Grocer Grocer Yang ada Distributor Yang Keliling Itu Nanti Kita Yang Berperan Sebegitu Bisakah Bisa Pak Yang Urusan Ilmu Kini Kalau Saya Belang Bisa Saya Beritaruan Bisa Bahkan Ini Program Kerja Tiang Yang Kebetulan Dari Pusat Baru Keluar Tetapi Langsung Implementasi Sehingga Salah Satu Program Tiang Tentang Holding Company Itu Sudah Ditangkap Pemerintah Pusat Lucu kan Duluan Saya Bikin Programnya Dibandingkan Dari Pusat Ya Film Disabilitas Jangan Jadikan Aku Beban Saya Kemarin Dengan Pak Menteri Pak Menteri Terkerja Ya Sama-sama Ngasih Materi Mereka Mau Bikin Film Kita Sudah Jadi Tapi Masyarakat Kan Belum Tahu Makanya Perlu Ada Sosialisasi Expose Penyampian Gitu Ya Tapi Namanya Jabatan Saya Jabatan Politik Kadang-kadang Kan Kalau Saya Baik Bagi Orang Yang Mau Bernapsu Jelek Katanya Kan Itu Tapi Kalau Orang Mau Jujur Duh Orang Makanya Dia bisa Ngetangsan Ya Kemudian Wajah Desa Ya Nanti Tolong Yang Melihat Berapa Sempadan Rumah Niki Kalau Zaman Dulu Ada Lomba Desa Zaman Dulu Masih ingat Zaman Zaman Baru Lomba Desa Kita Tanam Bunga Serius Sekali Sekarang Hilang Tuh Tidak Ada Bunga Bunga Lagi Apalagi Kalau Pengir Jalan Di Tanaman Bogenville Semua Lurus Jalannya Keselatan Waduh Keren Jadi Orang Bisa Selfie Selfie Makanya Rest Area Sekarang Kita Buat Ini Banyak Tulisannya Saya kemarin Bongkar Tanya Apakah Ada Perisata Kemarin Saya Bubarkan Perencana Semua Perisata Ya Saya Bubarkan Semua Saya Diam Perencanaan Kejang Pantai Pantai Jadi Bikin Rest Area Tidak Boleh Sama Sama Seperti Jualan Kalau Jualan HP Jangan Jual HP Semua Ada Jualan HP Ada Pulsa Nih Nih Pak Mekejang HP Kising Pulsa Nih Itu Yang Menyebabkan Persaingan Kita Tidak Jalan Pak Makanya Saya Ajarin Anak Muda Berbisnis Cuma Kandung Buda Di Bupati Jadi Interpreneur Ben Pelih Pasar Perisata Benar Jadi Perisata Andalan Kita Jadi Apa Pak Sampaikan Tadi Nusa Penidak Sudah Berkembang Sekali Nusa Penidak Kunjungan Tamu Sekarang Sudah Menyentuh 10.000 Perhari Bayangkan Pak Nah Makanya Kemarin Tiang Mempunyai Konsep Pelabuhan Sekitiga Emas Yang Di Dalamnya Nanti Terkoneksi Dengan Sistem Pemutusan Jalur-jalur Peredaran Narkoba Dan Kemarin Kita Bicarakan Itu Di Windam Ya Saya Beropi-api Juga Nyampaikan Pelabuhan Sekitiga Emas Kalau Kita Mau memutus Jalur Narkoba Salah Satu Sistem Jaringannya Harus Itu Masuk Berantas Kembali Pak Bersajak Kenai Pekengen Tapi Yang Sajak Kenai Nggak Akan Bisa Sebab Kemarin Tutup KP Kan Orang Meragukan Bener Penyuman Berani Tutup KP Limpas Limpas Semua Nggak Dampun Saya Dicari Mau Ditunda Saya Katakan Tidak Nggak Bisa Ada Yang Mau Nego Sampai Kemarin Di ruangan Saya Waktu Yang Pemilik KP Datang Pol PP Takut Juga Jujud Dibuka Pintu Nggak Kok Dengan Niat Baik Saya Yakin Masyarakat Juga akan Nyambut Baik Nggak Ada Yang Marah Namanya Manusia Paling-paling Yang Marah Yang Sering Kepi Gitu Tapi Yakin Sekarang Setelah Lama Nggak Kepi Nggak Mopon Lagi Ada Ya Tengah Sebelah Ya Kalau Mau Cari KP Keluar Jangan Di Kelungkung Keluar Masih Di luar Masih Banyak Kan Iya Jadi Begitu Ya Jadi Niat Baik Saya Tolong Bapak Argai Saya Tidak Ada Kepentingan Pak Saya Tidak Punya Bisnis Saya Tidak Punya Usaha Lain Hanya Satu Kerjaan Yang Dari Bupati Dulu Jadi Menajar Koperasi Saya Di Sana Jadi Bupati Juga Begitu Factor Apapun Yang Terjadi Saya Sudah Sakit Pun Saya Masih Bisa Bekerja Dengan Baik Apalagi Kalau Sehat Makanya Jangan Berdoa Saya Sakit Biar Bapak Santai Gitu Jadi Nusa Penidak Sudah Luar Biasa Nanti Bapak Kan Punya Desa Wisata Disini Baru Pelabuhan Segitigang Mas Dari Kelungkung Pestingan Ke Nusa Gede Kelembungan Kembali Kelungkung Nah Baru Dari Sini Kita Bikin Jaringan Lagi Makanya Saya Sambut Baik Dinyalian Di Bakas Sudah Diaan Sudah Mulai Nah Ditingan Segera Pak Kalain Pak Nah Saya Tantang Sahabat Saya Ini Untuk Segera Berkemas Kemas Tolong Dinas Terkait Tingan Jadi Perhatian Masuk Masuk Dia Desa Wisata Jangan Meraknya Desa Wisata Tapi Disana Semak Belukar Kemudian Trotewar Tidak Ada Malah Ke utara Dinyalian Trotewar Lebih Banyak Malah Makanya Saya Heran Ini Gimana Ceritanya Ternyata Disana Tidak Ada Kota Dewan Makanya Mari kita Belajar Dari Situasi Niki Agar Jangan Sampai Situasi Terjadi Jadi Jadi Baru Baru Gini Baru Kan Ya Pembangunan Ini Kan Tak boleh Seperti itu Harus Berjalan Merata Makanya Nusa Penidak Seperti Manetnya Kalau Yang Bawa Lebih Ke Nusa Penidak Jangan Niri Pembangunan Baru Nusa Orang Tidak Ungkitnya Disana Setelah Jadi Disana Baru PAD Kelungkung Aja Dari Dari Pariwisata PAR Sekarang Berapa Pak Kemar Hah Mau hotel Saja Kan Kalau Dari Sala Sampai 27 Dari Awalnya Cuma 7 Meliar Jadi 26 Nanti Kalau Terus Ini Makanya Ijin Bersyarat Terkait Dengan Ijin Saya Mohon Tim Perizinan Kalau Bapak Turun Ya Ada Orang Urus Ijin Ini Sudah Selesai Ijin Belum Yang Packing Itu Ya Gini Pak Saya Contohkan Disini Ada Orang Ngurus Ijin Packing Buah Untuk Export Bangunan Sudah Selesai Tanah Itu Bukan Tanah Produktif Kalau Dia Ngurus Ijin Bapak Nggak Usah Babibu Lagi Ya Karena Itu Sudah Tanah Tidak Produktif Bangunan Sudah Selesai Mesin Sudah Ada Kalau Itu Dipekankan Tidak Diberikan Ijin Memangnya Menjadi Cari Lagi Mari Kita Bermain Di Logika Ya Ini Saya Ngomong Loh Ini Live Ini Itu Sudah Dibangunan Tetapi Kalau tempat-tempat Di tengah Sawah Orang Sengaja Membangun Ya Untuk Dijual Itu Jangan Tapi Ini Saya Perhatikan Kemarin Di Sebelah Rumahnya Kan Sebelah Rumah Nempel Dengan Rumah Jangan Lagi Dibuka-buka ITR Begini Begini Kan Yang Buatkan Kita Makanya Disesuaikan Nanti Mumpung Kita Ada Perubahan Jalur Hijau Dan Sebagainya Jadi Perda Kita Tentang Jalur Hijau Tentang PBB Kan Sudah Perdanya Sudah Kan Pembebasan PBB Untuk Jalur Hijau Pembebasan BPA TB Untuk Ali Turun Waris Sudah 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 Prolegda Saya Mesti ingat Apa Ngesabal Saya Mesti ingat Sudah Prolegda Setelah itu Tok Palu Jadi Jalur Hijau Nanti Sawah Tidak 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 Kena Pajak Lagi Nol Turun Waris Juga Nol Oke Jangan Sampai Takut Nanti Untuk Menurunkan Warisnya Kalau Punya Warisan Tidak 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 Yang Kira Sudah Selesai Tidak Ada Lagi Tidak 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 Desa Perkeraman Nitiang Nenter Medue Gena Sangkep Balai Masyarakat Apunike Proposal Ditiang Sampun Maju Munawi Sampun Reng Umum Manut Kedijani Pahupati Reng Tahun 2020 Sane Kapengkale Pahupati Ditiang Ucapkan Suksemo Rilingi Pahupati Kewendanan Pura Cagar Budaya Reng Pura Taman Sari Desa Perkeraman Penarukan Desa Bumbungan Suksemo Mungwing Fasilitas Sane Sampun Kebantu Ingian Punike Jalan Sampun Memargi Becik Termaning Listrik Sampun Memargi Reng Sane Makin Banget Wilung So Ditiang Rihantukan Punike Pura Cagar Budaya Perlu Perlestarian Dijaga Namun Pewilangan Kadis Sake Budayaan Manu Wenden Denaga Pembersih Sere Manu Wenden Reng Wenden Pelamar Punike Mewaste Dewa Puntutagal Yang Termasuk Kakak Miskin Pak Perbekal Sampun Nungwing Lacur Sampun Tingkat SMA Tingkat SMP Nah itu Atas kemauan Sane Makin Dane Melamar Ring Dinas Cagar Budaya Sane Wenden Ring Widangan Titiang Lamarnya Sampun Wenden Ring Dinas Kebudayaan Ninten Simpang Sampun Wenden Lima Bulan Nah Restralisasinya Titiang Nuna Sampun Nabi Jantuk Dewa Pututagal Niki Magna Presiden Nabi Tenaga Kontra Nabi Sampun Nabi Nabi Aryan Magna Wenden Melihara Kewendenan Cagar Budaya Sane Wenden Ring Pura Taman Sari Dinas Perkeraman Penarukan Menawi Kadi Pnike Bapak 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 Midarta Yang Program Yang Sudah Berjalan Maupun Rencana Yang Dilakukan Terkait Dengan Bapak 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 Sampun Tolong Bapak Cek-Cek Jadi gini Yang Sudah Mengajukan Proposal Yang Sudah Sudah Mengajukan Proposal Bulan Di bawah Bulan April Termasuk April Dan Sebelumnya Bapak Bapak Cek-Cek Juga Kedinas Kebudayaan Tolong Dibantu Karena Ada Banyak Orang Yang Nganjukan Proposal Kemarin Dia kan Tentain Rungu Jangan Tentain Harap Teng Turun Pak Pun Nabi Proposal Teng Pun Cair Pak Ulinya Marap Ngecek Tolong Cek Kedinas Kebudayaan Pak Ngecek Kedinas Kebudayaan Jangan sampai Begitulah Jadi Tolong Masyarakat Diajarkan Dari Buat Proposal Dari Proses Sampai Pertanggungjawaban Itu Biar Bisa Jangan Nganalkan Orang Lain Nanti Kalau Nganalkan Orang Lain Ada Ongkos Nanti Terus Cagar Budaya Pak Nanti Terkait Dengan Cagar Budaya Saya Dinas Kebudayaan Dipercepat Pak Tim Cagar Budaya Dipekerjakan Segera Yang Kenyal Yang Minta Tolong Di Bupati Cagar Budaya Kita Segera Dibuatkan SK Bupati Timnya Dipekerjakan Selesai Kemudian Terkait Dengan Tenaga Mungkin Tenaganya Begini Sekarang Yang Pastikan Bahwa Untuk Tahun Ini Pak 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 Komah Susana Aturan Yang Baru Tidak Rekrut Tenaga Kontrak Perpres Perpres ya PP Peraturan Pemerintah Jadi saya katakan Biar Jangan Masyarakat Ada yang Bawa Lamaran Lagi Ke RJ Sampai Sekarang Tenaga Kontrak Tidak Ada Lagi Yang Ada Tenaga P3K Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan CPNS Dan Itu Semua Murni Tidak Boleh Ada Lobby Lobby Koneksi Dan lain Sebagainya Apalagi Komisi Tidak Ada Nah Kalau ada Bukaan Munas Tolong Jangan Cari Tiang Kalau Nanti Sudah Kerja Baru Dia Di bawah Tiang Gitu Ya Nah Terus Nanti Yang Lain-lain Hanya Ada Sistem Outsourcing Termasuk Di Kebersihan Kemudian Cleaning Service Itu Semua Menggunakan Outsourcing Ini Juga Peluang Kerja Bagi Bapak Ibu Kalau Mau Bikin Usaha Di bidang Cleaning Service Di bidang Outsourcing Ya Peluang Kerjaan Banyak Sekali Jangan Sampai Orang-orang Luar Lagi Jadi Bawa Benderanya Dari Luar Pekerjakan Apa Namanya Kerja Di Kelungkung Banyak Sekali Di Sering Sehingga Kemarin Waktu Di rumah Sakit Ada Sabtu Ya Pada Saat Apa Namanya Pendidikan Jembatan Yang gagal Kemarin Saya Main Barter Begitu Kemarin Banyak Gaya Yang Harus Saya Lakukan Kemarin Ketika Ber Interaksi Dengan Masyarakat Ya Dengan Barter Tenaga Kontrak Macem-macem Gaya Biar Jalan Itu Nah Makanya Saya Sampaikan Mohon Maaf Kalau Ada Kemarin Lamarnya Masih Numpuk Di Tiang Sekarang Tidak Ada Ya Situasinya Seperti Itu Ya Jadi Lebih Baik Diajarkan Berwira Swasta Nanti Oke Jadi Nika Yang Oh iya Sekolah Timuhun Pak Nge Pak Nyoman Jadi Terkait Dengan Sekolah Timuhun Kades Dinas Pendidikan Nanti Diawalkan Sudah Yang singgung Kelas Sekolahnya Mana Tadi Ya Pak Nge Pak Koordinasi Aja Nanti Lebih Lanjut Ya Apa Yang Belum Ada Jangan Sampai Namanya Negeri Ya Tapi Tidak Berisi Apa-apa Oke Nanti Yang akan Lancong Kesana Pak Yang Lihat Nanti Ya Nanti Biar Siswanya Juga Nyaman Jangan Sampai Sekolah Negeri Nanti Tidak Ada Siswa Gara-gara Apa Namanya Fasilitasnya Kan Kasian Pak Kenapa Yang 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 Tetap Langsung Negeri Itu Karena Bayangkan Dari Sini Sekolahnya Ke Penyerangkan Kan Jauh Sekali Makanya Masyarakat Juga Begitu Nah Kalau Kurang-kurang Ngiring Druendang Dumun Ngiring Druendang Dumun Sekolah Di sana Dulu Ibaratkan Seperti Menunggu Antara Bilang Kelur Dan Ayam Sekolah Dulu Di sana Ya Jadi Ini Bapak Ini Dari Sang Sami Titi Yang Sampun Banyak Menyampaikan Permasalahan Apa Namanya Perjalanan Pembangunan Di Kelungkung Dan Titi Yang Harapkan Komunikasi Kita Tidak Sampun Di sini Dan Semua OPD Jadi Memang Tidak Ada Yang Harus Lempar Lemparan Lagi Karena Semua Bahan Apa Namanya Temu Wirase Kita Hanya Segini Segini Aja Tidak Ada Yang Aneh Aneh Itu Karena Kita Memang Setiap Hari Berkomunikasi Dan Tentu Saya Juga Mohon Maaf Mungkin Tadi Dalam Menyampaikan Ini Ada Yang Harus Sepresor Dan Sebagainya Jadi Bapak Adalah Sistem Kita Tim Kita Jadi Harapan Saya Bapak Termotivasi Dan Masyarakat Juga Begitu Tidak Semuanya Kalau Saya Katakan Gini Bapak Katakan Memprovokasi Dengan Kata-kata Pecat Dan Sebagainya Jadi itu ya Nuna Sampura Juga Yang belum Sempat Menyampaikan Usulan Nanti Nanti Masih Ada Waktu Lain Jadi Sekali Tidak Minta Maaf Kalau Tidak Berkenan Penyampaian Saya Tadi Mari Kita Bikin Kelukung Ini Santi Mari Bikin Kelukung Ini Damai Mulai Dari Diri Kita Sendiri Jadi Urusan Politik Biarkan Menggelinding Tidak Usah Tidak Ditanyakan Kemana Tidak Usah Ditanyakan Tidak Nanti Jadi Apa Yang Jelas Sekarang Jadi Bupati Kelukung Terima Kasih Om Santi 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 Om